selamat menikmati so Eric Iskandar saya baru juga dengar guys mungkin ini salah satu selebriti yang ada di Indonesia so jom kita tengok videonya guys ini daripada channel Citra Celebrity let's go oh tim kedokteran di Malaysia oke dia bilang tim kedokterannya cepat saya disitu hanya 3 hari saya juga makanya nih sangat-sangat kecewa dengan ya saya mohon maaf sebelumnya tapi ini saya ngerasakan saya gak gak gimana-gimana tapi saya merasakan bahwa tim kedokteran Indonesia sangat tidak baik oh my god ini tampalan keras buat kita semua ya istilahnya ya tim-tim kedokteran yang menangani lah seperti itu dan kita boleh lihat saya tak faham juga lah bukan untuk membanding-bandingkan tapi ini pengalaman pribadinya yang di-share kepada kita semua dia juga sudah minta maaf kan bukannya apa-apa tapi keluarga dia sudah mengalami hal itu dan ya dia kecewa seperti itu guys untuk pribadi dia kan untuk keluarga saya especially untuk ayah saya saya akan balik lagi ke masyarakat dimana ke masyarakat yang menilai mungkin dari kemarin Jessica sudah kasih kabar ya bahwa di bagian dia memang ya yang ayah saya temui itu sudah macem-macem masalah batu ginjal kecil aja ayah saya sudah oke jadi bapaknya itu sakit batu ginjal disini guys jadi endoskopi habis endoskopi sudah di open surgery yang which is dokter di Malaysia sampai geleng-geleng mau ngapain di open oh my god dokter Malaysia sampai geleng-geleng istilahnya ya mungkin gak ngerti juga sih ada di video sebelumnya juga di video di trans tapi saya tidak bisa untuk react juga di video itu gitu kan karena itu TV Indonesia jadi dia mengatakan bahwasannya dia itu sampai dua rumah sakit yang pertama itu satu minggu disana dan belum tahu penyakitnya apa dan yang kedua baru di phonis istilahnya ada batu gitu kan dan aduh sangat-sangat mengecewakan sekali oh sampai-sampai bilang kalau bukan zaman dulu jadi saking canggihnya istilahnya rumah sakit yang ada di Malaysia guys oh my god satu bulan saja sedangkan dia bilang tadi istilahnya di Malaysia Malaysia hanya tiga hari sudah kelar ini cari duit kayaknya di rawat di Jakarta itu satu bulan oh my god pulang masih masih jombo-jombo pulang masih yang masih gak bisa jalan sekarang naik naik mobil udah bulat balik rumah karena kan sekarang rumahnya jedar jadi papa diputuskan untuk tinggal sama jedar oke udah pulang balik cuma dalam waktu tiga hari dari minggu sampai hari rabu di rawat minggu dan selesai rabu dua hari pertama di infus setelahnya sudah tidak di infus sedangkan disini itu di infus sebulanan dan obatnya banyak banget digantung oh my god kalau saya share juga pengalaman saya nanti aduh bisa aduh susah sih oke oke tidak ada obat living tidak ada disini pakai obat berenggit antibiotiknya ingus ada obat satu lagi tuh banyak 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 obat makanya oh my god saya sangat-sangat kecewa jualan obat dengan tim kedokteran Indonesia coba oh my god sangat-sangat kecewa dan saya malu sekali guys oh ya suatu hal pengalaman yang tidak menarik kalau di rumah sakit ya ya tolong di review dokter-dokter Indonesia kalau yang nggak pantasnya praktek nggak usah praktek nggak usah lah bener karena di penang sendiri itu banyak banget korban-korban dokter Indonesia rumah sakit ya di Jakarta sangat romak balik lagi ya saya sampai masuk ke ruangan operasi melihat papa saya di open serjernih yang itu dibuka sini gede sampai pon itu pun batunya tidak bisa diambil what endoskopi batunya nggak bisa diambil kok bisa open surgery batunya juga nggak bisa diambil oh my god terus sekarang jadi disini tuh banyak-banyak banyak banget prosedurnya jadi ada endoskopi yang dari alat kemaluan masukin soal itu satu open surgery dipotong di buka oh my god saya sudah komen sama direktur rumah sakit juga saya sudah komen mereka cukup malu iya malu banget lah malu banget kayak gini di malaysia dikerjakan cuma tiga hari di indonesia satu bulan ya Allah iyalah pasti emosi lah makanya tuh kan kamar mahal banget guys apalagi nanti kalau kita ambil VIP gitu kan aduh betul juga agak lambat sih kalau saya bilang karena pernah dulu pengalaman juga saya kayak dianggap enteng gitu nyawa orang tiga hari iya tiga hari sembuh langsung jalan pulang jalan langsung jalan sebulan ditegaskan lagi disini guys oh my god malunya dimana di malaysia hanya tiga hari di indonesia satu bulan guys rumah sakit itu makan apa ya kan bulan di Jakarta pulang-pulang masih jompo-jompo masih pakai kursi roda sebaik nanti kita juga akan yaudahlah habis ini keluarga memutuskan untuk semua check-up dan semua bapak-bapan itu akan dilakukan di hand ya gini loh di PENAM posisinya papa saya gak bisa jalan gitu kan sakit sakit terus-terusan terus ya berbaring aja di rumah sakit lemes 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 lemesnya saya cuma datengin dia ke Penang tiga hari seger datengin ke Penang tiga hari seger waduh my god apa yang terjadi saya tidak bisa komentar banyak dan pengalaman saya juga seperti itu ini kalau pakai BPJS kalau di Indonesia itu pun kalau istilahnya sakitnya agak parah susah banget sih saya gak pakai BPJS saja itu penanganannya juga hampir satu mingguan dan susah sekali sampai ya ayah saya drop dan I don't know I tak faham juga kalau saya nak cerita panjang sangat penanganannya macam mana jadi memang meremehkan nyawa manusia nah itu kesimpulan saya kalau istilahnya kesehatan yang ada disini I tak faham juga jadi memang betul saya ada kawan yaitu Eric Iskandar yang sudah membuktikan di Malaysia seperti itu dan saya juga ada kawan bahwa sebenarnya saya juga kecewa dengan rumah sakit yang banyak sekali istilahnya kita keluar uang banyak tapi nihil hasilnya dan itu sangat-sangat tidak menyenangkan sekali tapi sebenarnya bukan masalah uangnya akan tetapi fasilitas ataupun pelayanannya itu yang sangat-sangat ya Allah I tak faham juga lah I don't know why because it's problem in my country so terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini ya saya gak tahu mau komen apa gitu guys karena jika saya pernah kecewa ya dengan rumah sakit yang ada di Indonesia ini ya saya tidak mungkin lah menjemputkan rumah sakitnya lama sekali di rumah sakit itu tapi tidak ada hasilnya ya mungkin itu kesalahan saya memilih rumah sakit gitu kan tapi mungkin ada banyak rumah sakit Indonesia yang banyak istilahnya bagus gitu dan ya ini pelajaran bagi kita semua ya kan dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request ya sehingga saya juga tahu dan ada temannya sekarang tapi gak apa-apa oke it's okay yang berlalu biarlah berlalu yang akan datang kita hadapi dengan penuh dengan keceriaan seperti itu jadi ya itu semua takdir Allah SWT kita kembali kepada Allah SWT semua yang baik dari Allah dan yang tidak baik juga dari Allah SWT tapi apa yang saya sampaikan ini semua yang benar hanya milih Allah dan kesalahan itu karena kebodohan saya sendiri terima kasih sudah tengok video ini terima kasih buat teman-teman semua jaga kesehatan jangan sampai sakit ya kan dan yang penting kita berusaha agar istilahnya badan kita ini sehat ya kan dengan memakan makanan yang betul sesuai daripada porsi-porsinya minum minuman yang sehat seperti itu jangan minum yang mengandung banyak gula ataupun yang banyak efek sampingnya bagi kita yang terpenting adalah kita tetap semangat dalam menjalani hidup jangan putus asa jangan pernah istilahnya kita itu mengeluh kepada manusia tapi mengeluhlah kepada Allah SWT karena semua kehidupan ini hanya milih Allah dan diatur oleh Allah SWT terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah katamu dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax